Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan memainkan game yang judulnya itu Witch Night Open World RPG Jadi barusan gue ketemu game ini tuh di Playstore dan katanya game ini tuh juga baru rilis ya Nah sekarang langsung aja kita coba mainkan dan liat gimana bentukan gameplaynya Kebetulan disini pun juga kalau gue liat bahasanya itu udah mendukung bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Thailand, French, Vietnam, dan juga lain-lainnya kira-kira seperti itu Oke langsung aja kali ya kita langsung memulaikan gamenya gimana Oke untuk kalian yang mungkin belum subscribe dan juga belum like video gue, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe-nya Biar gue makin semangat lagi guys buat bikin video-video selanjutnya ya Oke langsung aja Oke disini kayaknya sedikit ada story gitu Menarik sih kalau game-game RPG open world begini tuh emang bagusannya ada story gitu ya Sentuh layar ke kanan untuk gerakan Wow jadi kita itu kayak bisa interaksi sama layarnya ya Oke langsung aja Jadi seperti yang kalian lihat guys tipe gamenya itu tipe kayak 2,5 dimensi gitu ya Ya bisa dibilang juga 2,5 dimensi sih Nah untuk gelutnya itu auto guys Jadi disini seperti yang kalian lihat Gue gak gerakin karakternya sama sekali Oke kita lanjutkan lagi Melakukan perjalanan Mission clear Oke akhirnya kita masuk ke dalam mapnya guys Nah tugas kalian disini tuh cuma gerakin-gerakin karakternya doang ya Kayak gerakin buat kelarin misi misalnya Dan disini pun untuk misinya kita gak bisa auto coy Harus bener-bener manual ya buat jalannya Tapi gue gak tau sih harus kemana Kita disuruh kemana coy Sumpah ini game ini banget sih Simple banget coy Dan kayak ada tema-tema fantasinya gitu gak sih Apalagi musiknya coy Gila ini keren parah sih Apalagi untuk kalian yang mungkin punya hp kentang gitu kan Pengen main game-game yang ringan guys Kayaknya ini tuh bakal worth it sih ya Karena ukurannya pun cuma tadi sekitar 300an megabyte doang Oke kita dapat ngambil sesuatu tadi kayaknya Wuh ada lootingan item juga dong Oke ini kita ambil juga Rumah penyiirnya gimana guys? Ini kah? Oke kita masuk dulu Oke ini dia Kita ambil dulu hadiahnya Lengkapi mantra di tab mantra di bawah ini Yang mana ya? Oke spell Wah kita bisa Unlock mantra kah? Oh iya dong Mantranya banyak banget coy Jadi disini tuh kita kayak bisa membuka skill-skill gitu guys Ada yang bintang 2, bintang 3, bintang 4 Bintang 5 sampe bintang 6 ya Wah gila sih banyak banget guys Oke disini kita disuruh buat lanjutkan penjelajahan dan berburu monster Oke kayaknya kita bakalan disuruh buat nge-kill 15 monster disini coy Oke pet Wah ada petnya juga dong Dan disini pun juga petnya kalo gua liat itu lumayan banyak juga guys Yaudah kita skip aja untuk pet Langsung aja kita Keluar kali ya Ini masih ada jalan kah? Wah masih ternyata guys Cuman agak telikis sih buat kontrolnya Oke kita coba buat ini ya Buat farming dulu cuy Apakah anda ingin mengaktifkan mode serangan otomatis? Iya dong Wow jadi untuk serangannya pun kita bisa setting manual atau otomatisnya ternyata ya Ya untuk ukuran game yang cuman 200an megabyte Gua rasa ini udah keren parah sih Upgrade stat serangan Enggak dikasih petunjuk apa gimana itu ya Stat serangan ini kah? Oke kita upgrade guys Sampai level berapa sih katanya? Sampai level 10 Oke Oke mantap Membuka kunci habitat goblen segel totem Maksudnya? Oke bisa teleport ternyata Mapnya luas sih Cuman kalo gua liat Untuk latar mapnya itu bisa dibilang sama persis semua ya Jadi kayak gak ada beda sama sekali gitu guys Tapi kita juga gak tau sih ya Karena gua mainnya masih prolog gitu Ya semoga aja nanti bisa ada map-map yang lain guys Oke membuka kunci habitat goblen segel totem Buset ini kok gak mati-mati ya Kabur Dan untuk kalian yang gak tau Jadi game ini tuh cuman bisa begini doang ya Tingkatkan level penyihir di tap stat Oke kita tingkatkan sampe level 5 kayaknya War map Oke Jadi disini tuh untuk mapnya itu Ada habitat slime, habitat goblen, dan lain-lainnya kali ya Gue penasaran sama map yang lain sih Tingkat cut stat penyihir yang mana coy Oke Kayaknya gua masih belum cukup sih Disini butuh HP lagi coy ternyata Yaudah kita coba buat farming dulu kali ya Udah bisa kah? Oke mantap udah level 5 coy Langsung aja kita Gas lagi misinya Tingkatkan level kesatria di tap kesatria Oke kenaik Kita panggil Selain pet juga ada kesatria begini dong Jadi kita mungkin kayak bisa Ada part 6 lagi tuh kah Dan kalo gua liat disini tuh Kita ada slot lagi guys Yang disebelah kanan Yang deket kesatria maksud gua Tapi gua juga gak tau sih Apakah itu tuh bakalan diisi sama kesatria lagi Atau gimana Disini gua disuruh buat tingkatkan level kesatria Oke kita tingkatkan levelnya Lanjutkan penjelajahan Rembus buru monster Oke siap Disini gua liat email Wuh dikasih 500 ribu Oh bukan dong 50 ribu doang Yaudah kita terima aja Lumayan coy Tapi gua gak tau sih fungsinya buat apaan Bentar ada toko nya kah Oke ternyata kayaknya belum kebuka ya Avatar Wah avatar nya juga banyak coy Widih Wah keren sih Wipon nya juga Juga bervariasi dong Wah asli ini game kayak simple gitu Cuman kompleks banget coy Oke disini katanya kita summon Oh ada gachanya juga ternyata ya Disini kita bisa summon 2 hal Yang pertama itu ada senjata dan juga armor Kemudian kita bisa kayak summon mantra gitu guys Yaudah mungkin gua bakalan coba summon ini kali ya Tadi disuruhnya apaan ya Peralatan Ini mungkin kali Yaudah kita summon aja Oke dapet bintang 3 Dan gua gak tau si bintangnya itu yang paling tingginya berapa Tingkatkan peralatan di tab peralatan yang bawah ini Gimana coy Oke equipment Oke equipment Gunakan otomatis Upgrade Armor nya kita gunakan otomatis juga Aksesorinya Belum dapet kah Yaudah belum dapet nyata coy Summon mantra Oke kita summon 10 kali aja Dan disini gua dapet bintang 4 doang Uh lumayan coy Yaudah kita lanjutkan lagi aja Kalakan ke satria Di tab ke satria bawah ini Maksudnya Kalakan Oke ini kali ya Sumpah ini game keren banget sih Gila cocok banget guys Buat nyantai gitu Mengalahkan ke satria Sukses Kesatria Kontrak peringkat dari E ke D Jadi kalau misalnya kita kayak Bisa mengalahkan ke satria kita gitu guys Kita bisa meningkatkan Loyalitasnya Seperti ini Jadi dari E ke D Ke C Ke S gitu ya Oke menarik Terus sekarang Kita disuruh buat Membuka kunci bagian Depan hutan Poan suci Segel totem Yang mana ya Ya seperti yang gua bilang sebelumnya cuy Game main itu Simple Cuman kayak kompleks gitu dong Jadi kita kayak banyak hal yang bisa kita kerjakan disini Apalagi juga Untuk dininya juga keren juga sih Tingkatkan level penyihir di tap state Oke kita tingkatkan lagi coy Untuk attacknya kita naikin lagi kali ya Sampai 15 Oke Temukan dungeon pulau goblin Di dekat habitat goblin Oke kita ke Witch alchemy Ini buat apaan guys Wow bisa craft senjata kah Atau gimana Oh bukan dong Jadi kayak semacam ditempa gitu guys Ada CP nya juga dong ternyata Oke disini kita disuruh buat ke pulau goblin Yaudah kita pindah dulu guys ke pulau goblin Dan disini kita disuruh buat temukan dungeon pulau goblin Di dekat habitat goblin Dan disini pun untuk mapnya lumayan luas ya Kalau gua liat guys Dan kebetulan mungkin katanya disini Kalau misalnya kita harus pindah map gitu kan Itu kan setiap map itu butuh level berbeda ya Kayak misalnya disini Ini butuh level 49 Kemudian ini level 35 Dan begitu seterusnya Uh buset dah Luas juga coy Yaudah langsung aja kita pindah ke Mana ya Gak dikasih tau kah gitu Oke Bisa auto ternyata coy Quest nya Mission clear Upgrade start serangan Ke 80 dong Cukup emang 80 guys Semoga aja cukup ya Wah gak cukup guys Yaudah kita Ini aja kali ya Kita hajar-hajarin dulu Ini monster-monster nya Udah cukup kah Oke Kayaknya udah cukup guys Yaudah langsung aja kita Kelarin lagi Lanjutkan penjelajahan Dan buru monster Oke Yaudah guys Karena kebetulan gua udah Recording juga Sekitar 10 menitan Jadi mungkin untuk game kita kali ini Sekini dulu aja kali ya Dan ya Seperti biasa Untuk kalian suka video ini Jangan lupa juga untuk like Dan juga subscribe nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye